Intro Pemirsa hasil dari tantangan Battle Pedas Mendapatkan juara kita yaitu Budi dan juga Ogi Nah dua orang peserta ini akan melaju ke babak semifinal Dan buat Abi dan juga buat Jiob Anda berdua akan melakukan babak tambahan Dan siapa yang menang? Akan melaju ke babak semifinal Dan tantangan di babak tambahan ini adalah Kari Rice Untuk babak tambahan kali ini Menu pedas yang harus diselesaikan oleh para peserta adalah Kari Rice Makanan khas Jepang ini kaya akan bumbu dan rempah-rempah yang juga pedas Secara istimewa di menu ini akan ditambahkan potongan cabai rawit segar Tingkat kepedasannya pun akan semakin meninggi Abi, Jiob! Kalian harus menang di babak tambahan ini ya Biar kalian bisa melaju ke babak semifinal oke? Langsung saja kita mulai babak tambahan ini Siap-siap Setiap Tiga Dua Satu Sudah dimulai babak tambahan kali ini Ya, para peserta akan menghabiskan curry rice. Baru satu kali suapan, Gino sudah sangat kepedasan ya. Wah, kasian sekali ya. Wah, begitu pedas ya. Sementara di sini ada Abi juga. Lihat, dia sedang berpikir seberapa pedas itu ya. Pasti sangat pedas sekali. Waduh, sendok demi sendok itu sudah akan dihabiskannya ya. Ya, langsung satu suapan lagi. Satu suapan lagi sudah masuk ke dalam mulutnya. Mereka harus menghabiskan nasinya tanpa ada sisa sedikit pun. Wah, lumayan ya kalau ada nasinya untuk penawar pedasnya. Lihat, Gino, dia sudah mulai keringetan. Wah, sepertinya tenggorokannya sudah terbakar. Apakah dia bisa melanjutkan ya? Ya, Gino dengan tangan yang terlipat di meja itu. Dia sedang memikirkan bagaimana cara untuk menghabiskannya. Di sebelah sini ada Abi. Ya, Abi mulai berpikir juga. Apakah dia sanggup untuk menghabiskannya? Lalu dia menyuapnya lagi. Sedikit demi sedikit saja. Ya, hampir habis. Puah karinya terlihat begitu pedas. Hei, semangat! Hei, semangat! Hei, semangat! Hei, semangat! Hei, semangat! Hei, semangat! Ayo, semangat! Sebentar lagi, Anda akan melanjutkan babak semifinal. Ya, ada semangat! Siap! Siap! Hei, semangat! Hei, semangat! Hei, semangat! Eh, eh, semangat! Kita akan kembali lagi. Di sini ada Gyo. Wah, dia sudah tidak tahan. Lihat wajahnya. Wah, wajahnya merah. Nampaknya bukan hanya tenggorokannya saja yang terbakar, tapi juga wajahnya mulai terbakar oleh keringatnya sendiri. Apakah dia sanggup menghabiskannya? Di sini ada Abi juga. Coba dilihat, Abi sedang mencoba menghabiskan karinya. Sepertinya wajahnya biasa saja tidak semerah seperti wajah Gyo tadi. Lihat, sedikit lagi nasinya sudah habis. Kira-kira dua sendok lagi, dia akan menghabiskannya. Dan dia akan menjadi pemenang. Satu sendok lagi. Ayo tahan dulu. Terus, pasukan ke mulut. Ya, Gyo sepertinya sedang melirik piring-piring Abi. Lihat, piring Abi sudah hampir habis. Ilya sedang memegang peluitnya. Menelan semuanya dan habis. Abi sudah habis. Abi keluar sebagai peserta semifinal. Sementara Gyo, wah. Lihat piring Abi. Dan piring Gyo masih banyak. Apapun yang terjadi, kini Abi berhasil menyusul Ovi dan Budi masuk ke babak semifinal. Sayang sekali gak bisa lolos ke babak selanjutnya. Emang tadi Abi jago banget. Gua harus akuin itu. Tapi gak apa-apa tetap semangat. Pemirsa, sekarang kita masuk di babak semifinal TV Champion Indonesia. Dan babak semifinal ini akan kita laksanakan di Segara Ancon. Budi, Ovi dan Abi telah masuk ke meja pedas yang lebih tinggi. Tidak mereka telah disiapkan untuk memadamkan rasa pedas dari makanan apapun. Hahaha. Inilah pemirsa. Tiga orang peserta pemberani kita yang siap menerima tantangan super pedas kita untuk episode kali ini. Nah, apakah kalian masih sanggup untuk menerima tantangan kita? Sanggup. Masih sanggup untuk melawan rasa pedasnya cabai? Sanggup. Baiklah kok begitu. Sekarang kita masuk di babak semifinal. Dan tantangannya adalah Ikan Rica Rica Super Pedas. Masakan pedas berikutnya adalah Ikan Rica Rica. Makanan yang terdiri dari ikan dori goreng tepung yang disiram dengan bumbu serta sambal cabai yang sangat pedas. Membutuhkan puluhan cabai rawit pedas untuk membuatnya. Sementara cabai jalapeno yang terkenal pedas juga ada di menu ini. Dan kita mulai pertarungan ini. Tiga. Dua. Satu. Tiga. Dua. Satu. Iya. Mereka bertiga sudah berada di tantangan semifinal dan yang harus dimakan adalah Ikan Rica Rica. Lihat Abi. Apakah dia memakan cabai jalapeno nya terlebih dahulu? Oh tidak. Dia memakan daging ikannya dulu. Daging ikannya dimakan bersama sambal cabai yang sangat pedas. Wah ikannya terlihat enak. Tapi bagaimana dengan sambal itu ya? Iya. Cabai jalapeno nya juga harus dihabiskan. Wow. Bagus sekali ya. Iya. Semua harus habis tanpa ada yang tersisa sedikitpun. Sekarang ada Budi juga. Wah. Dia kenapa memakannya sedikit-sedikit ya? Padahal semuanya harus dimakan habis. Lihat potongan ikan di tangan Budi. Sudah masuk lagi ke mulutnya dengan lahap. Dan sambal cabai nya juga masuk sekaligus ke mulutnya. Tadi dia melirik lawan ya. Apakah yang lain sudah habis? Ada Oki lagi. Dia sepertinya lahap sekali menghabiskan ikan dori goreng tepungnya. Ikan dori itu memang enak. Tapi bagaimana rasanya jika ditambahkan dengan sambal cabai yang pedas. Ketika peserta sedang berlomba untuk mendapatkan dua posisi di babak final. Siapakah yang tercepat? Dialah yang berak masuk ke final. Ini adalah tantangan yang sangat pedas. Di sini dia adalah Abi yang sudah memegang peluitnya. Apakah dia akan menghabiskannya? Ya, cabai halapeno-nya sudah habis juga. Dan Oki tinggal sedikit lagi. Wah, dia memegang dua cabai halapeno. Dia akan menghabiskannya juga. Dan sekarang ada Budi. Di sini lihat. Abi tinggal sepotong lagi cabai halapeno-nya. Yah, yang di mulut harus dihabiskan terlebih dahulu ya. Yah, ayo Oki. Wah, begitu ya. Wah, Abi di mulutnya sudah hampir habis. Ya, berhasil. Abi sudah selesai sebagai peserta pertama. Di sini ada Oki. Apakah dia akan menyusul? Dia tinggal menghabiskan cabai halapeno-nya saja. Lihat, satu cabai halapeno-nya sudah dihabiskan. Di sini siapa lagi? Oh, Budi. Dia masih menghabiskan ikannya. Sementara Oki juga sudah akan menghabiskan cabai halapeno-nya. Ini cabai yang sangat pedas ya. Ayo, dihabiskan dulu yang ada di mulut. Dan dia langsung meniup fluidnya. Oki berhasil menyusul Abi. Dia sebagai peserta kedua. Dengan begitu Budi dinyatakan gugur. Di babak semifinal ini tiga peserta yaitu Budi, Oki, dan Abi sudah selesai bertarung. Abi dan Oki sudah berhasil menyelesaikan semuanya. Dan Budi gagal sebagai peserta semifinal. Inilah dua peserta yang berhasil masuk ke babak final. Aduh Vermirsa, saya sudah gagal di babak semifinal ini. Ikanan sungguh pedas sekali. Tapi saya masih kuat dengan pedasnya. Tapi kalau masalah cepat-cepatan makan, saya tidak kuat. Lawan saya lebih kuat daripada saya. Terima kasih TV Champion sudah memberikan saya kesempatan dalam acara ini.